Pagi hari ini kita akan juga mengulas bagaimana nama-nama yang sudah diformulasikan oleh seorang Prabu Subianto sebagai Presiden terpilih dan hari ini menjalani pembekalan terhadap para calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan. Kita akan perbincangan hal ini bersama narasumber yang hadir melalui sambungan virtual pagi hari ini. Anda Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Putri Komarudin, dan analis politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN Siti Zuhro. Selamat pagi, Ibu-Ibu. Selamat pagi, Mas Adi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Ini pagi hari ini sangat hektik gitu ya, sangat sibuk. Pagi-pagi sudah banyak yang datang ke rumahnya Pak Prabu. Putri nggak ikut ke sana, Put? Kita fokus di DPR area. Oke, fokus di DPR. Tadi kan kita sudah lihat ya, nama-nama yang sudah kemarin dipanggil juga ke Kertanegara juga langsung hadir hari ini untuk menjalani pembekalan. Ini sebenarnya kalau dari Partai Golkar sudah punya informasi, apa maksud Pak Prabu memanggil kemarin ke Kertanegara kalau itu untuk persiapan pelantikan sepertinya? Kalau hari ini ada pembekalan, ini sepertinya apa yang sedang dipersiapkan oleh Pak Prabu sih sebenarnya, Put? Ya, di awal tentu kami ingin mengapresiasi terlebih dahulu ya sebesar-besarnya karena Pak Prabu sudah mengajak ader kami. Kemarin sudah ada 11 orang yang dipanggil ke Kertanegara dan diminta untuk membantu di kabinet beliau. Jadi seperti yang kita simak sejak kemarin memang beberapa nama diantaranya adalah tokoh-tokoh yang sekarang sudah menjabat sebagai menteri di kabinetnya, Bapak Presiden Jokowi seperti Ketua Umum kami Bang Bahlil ataupun Pak Erlangga. Tapi juga ada wajah-wajah baru misalnya yang terutama adalah rekan-rekan seperjuangan saya sesama kader perempuan Partai Golkar yang kemarin sudah dipanggil, ada senior saya Mbak Mutia, ada juga Mbak Roro dan juga Mbak Kristina. Jadi ketika mereka dipanggil kemarin memang tentu posisinya sudah sangat siap untuk diberikan amanah ataupun kepercayaan misalnya oleh Pak Prabu untuk membantu di kabinetnya. Tapi seperti yang disampaikan oleh beliau juga pada saat press conference setelah dipanggil, beliau belum bisa mengutarakan pos apa yang dipercayakan. Karena memang posisinya kemarin baru pertemuan atau diskusi pertama dengan Pak Prabu oleh para kandidat-kandidat yang dipanggil ke Kertanegara. Jadi kalau kami melihatnya justru dari perspektif perempuan yang telah dipanggil kemarin dan bagaimana akhirnya Mas Radi ada perempuan dari Partai Golkar yang bisa terlibat di dalam kabinet karena seperti yang kita lihat di kabinet Bapak Presiden Jokowi kemarin kan karena Pak Tayo Golkar walaupun memang yang paling berkapasitas dan mumpuni tentunya tapi tidak ada unsur perempuan sama sekali. Jadi kita disini juga mengapresiasi afirmasi dari Bapak Presiden Prabowo, Mas Gibran dan tentu Ketua Umum kami Bang Bahlil yang juga telah mendorong kader-kader perempuannya untuk bisa berkiprah dan juga turut membangun melalui pemerintahannya Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Ya ini serikan-serikan di Partai Golkar yang luar biasa bisa masuk berpartisipasi membangun Indonesia gitu ya kira-kira nanti yang akan terlihat wajah-wajahnya seperti Mbak Kristina Ariyani lalu Mbak Mutiaf Hafidz lalu Mbak Roro juga. Ini saya tanyakan ke Mbak Wiwi ini Mbak Wiwi kalau melihat banyaknya kader perempuan yang saat ini sejauh ini sudah dipanggil ke Kertanegara dan sepertinya akan dilantik menjadi Menteri dan Wakil Menteri. Ini representasi perempuan di eksekutif terutama di kabinet sudah ideal Mbak Wi melihatnya? Kalau ideal belum ya, tapi lumayan lega sedikit. Di depanku Mbak Putri ini serikandi muda. Jadi calon-calon dari Golkar ini baik untuk mungkin Menteri ya, ada Menterinya juga ya, calon Menteri juga. Itu menurut saya bagus ya, kayak Mbak Mutia sudah teruji lah bagaimana asertifnya, kepemimpinannya, tidak sekedar anggota Dewan yang berperan biasa gitu. Tapi ketua komisi satu gitu ya, tentu malang melintang dengan sangat bagus ya kinerjanya, achievementnya. Juga seniornya Mbak Putri tadi itu, Mbak siapa? Kristina ya, sama Mbak Roro ya, itu menurut saya bagus sekali. Sekali Golkar direkrut ini lebih dari tiga kalau nggak salah ya, banyak juga gini perempuannya. Tentu saya lega, karena di hari pertama itu tercatat baru empat kalau nggak salah ya, empat apa enam gitu. Kok sedikit sekali, sementara yang akan direkrut itu puluhan kan gitu ya. Tentu tidak imbang, tidak balance. Secara kuantitas memang belum imbang, belum balance ya. Dalam arti ya kalau diambil kuota standar aja 30% belum juga gitu, belum gitu. Maka, tapi ini sudah melegakan ya, tentunya masih diperlukan waktu untuk perempuan berkompetisi dan lebih mempromosikan diri. Dan lebih mengedepankan gitu ya, apa yang sudah menjadi achievementnya supaya publik luas dan juga siapa yang akan menentukan ingin mempromosikan itu juga sadar bahwa kita perempuan juga memiliki kualitas, punya semacam kapasitas untuk memimpin. Karena dieksekutif itu yang dimintakan tidak sekedar pandai cakap-cakap, tapi juga mengeksekusi. Nah ini, apakah mampu menerjemahkan semua peraturan yang sudah menjadi katakan acuannya itu diimplementasikan, dieksekusi, dan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Meskipun perempuan bukan berarti lalu kebijakannya hanya ansi, fokus pada perempuan, tidak seperti itu juga gitu. Jadi ini agak melegakan ya. Ini mudah-mudahan Mbak Putri sesegera mungkin juga direkrut atas nama milenial gitu ya. Oke, Put kalau melihat banyaknya perempuan tidak hanya dari Partai Golkar ya, dari profesional seperti Ibu Sri Mulyani begitu, lalu ada Ibu Diana Kusumastuti, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, ada juga Stella Christie, seorang guru besar di Tsinghua University, ada Ibu Veronika Tan. Ini nama-nama yang bukan nama-nama yang sembarangan begitu dan punya track record sangat baik. Tapi kalau melihat komposisi perempuan yang dimasuk dalam kabinetnya Pak Prabowo ini, ada misi khusus nggak sih untuk Pak Prabowo khusus terkait penempatan seorang perempuan di dalam kabinet, Put? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari daftar panjang perempuan yang telah dipanggil, sebenarnya memang kita bisa melihat bahwa Pak Prabowo sangat ingin mengakomodir seluruh elemen masyarakat gitu. Jadi tidak hanya dari Partai Politik, tapi juga beliau memanggil kembali misalnya mitra saya di Komisi 11, Ibu Sri Mulyani, yang mungkin akan dipercaya kembali untuk bidang keuangan misalnya. Terus kemarin ada juga profesor dari Tsinghua University yang kita tahu juga kapasitasnya bukan kaleng-kaleng. Jadi bisa dilihat di sini dengan ambisi beliau untuk merealisasikan seluruh targetnya pertumbuhan ekonomi 8%, penerimaan negara yang semakin meningkat, dan tentu optimalisasi dari seluruh program-program pemerintah yang nanti akan berjalan seperti misalnya makan bergizi gratis dan lain-lainnya. Beliau pasti membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, dari mulai akademisi, Prof. Wiwi sebenarnya juga sangat pantas untuk membantu beliau dalam kabinetnya. Terus juga dukungan dari Partai Politik yang tentunya juga sudah sangat solid membantu beliau kemarin bersama Mas Gibran selama masa kampanye, dan tentu berbagai elemen masyarakat lainnya yang telah dilibatkan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa dengan kondisi yang serba ketidakpastian sekarang, Pak Prabu telah menyiapkan dan mungkin telah memantau para tokoh-tokoh ini sepanjang kemarin mungkin 5 tahun, ataupun 10 tahun selama beliau mempersiapkan diri menjadi presiden untuk bisa langsung memplot siapa-siapa saja yang dipercaya, dan akhirnya nanti bisa bertugas secara tepat dan tugas ketika kabinet Pak Prabu dan Mas Gibran nanti akan berjalan dari mulai tanggal 20 ini. Jadi ya kita sangat semangat ya Mas Radi melihat komposisinya, dan tentu tidak sabar juga untuk melihat kiprah-kiprah para perempuan-perempuan hebat nanti di kabinetnya Pak Prabu dan juga Mas Gibran. Nah itu teknikal skill yang diandalkan oleh Pak Prabu dari seorang perempuan di kabinet. Tapi saya ingin juga punya perspektif dari Mbak Wiwi soal political skill yang juga akan diharapkan dari seorang perempuan yang ada di kabinet Pak Prabu. Apa yang diharapkan dari seorang Prabu Subianto ketika memasukkan banyak nama perempuan hebat di kabinetnya? Apakah fleksibilitas ataukah keluasan atau apa? Ada faktor lain Mbak Wiwi? Ya ini bukan gender bias ya karena saya harus menilai perempuan gitu. Tapi perempuan itu kalau diberikan amanah ya secara umum ini mungkin kalau ada kasus-kasus gak usah di inikan lah ya. Ini secara umum. Perempuan itu biasa going into detail. Perempuan itu sangat amanah dan detail gitu untuk menyelesaikan permasalahan. Contoh yang paling konkret adalah Ibu Menlu ya, Ibu Retno dan Ibu Mulyani. Itu satu contoh. Tapi bukan berarti terus-menerus sampai puluhan tahun gitu ya di rekrut. Tidak bagus juga berarti SDM Indonesia tidak ada perkembangan. Sebagusnya ada regenerasi, ada pergantian dan sebagainya sesuai dengan konteks ya. Jadi kalau terus-menerus orang yang sama berarti Indonesia tidak punya SDM yang handal. Memang idealnya dengan bonus demografi seperti ini orang-orang muda itu secara pelan tapi pasti melakukan estafeta. Nah ini yang kita harapkan khususnya perempuan tadi itu Pak Prabowo ingin menjadi katakan perempuan ini garda terdepan. Tapi kok saya tidak melihat dari komposisi akan diletakkan di mana. Kalau garda terdepannya itu adalah grassroot sampai ke akar rumput itu mestinya desa. Nah apakah ada perempuan kita yang sangat concern dengan katakan pemberdayaan desa, masyarakat desa, para perempuan-perempuan desa, desa dengan karakteristiknya yang sangat khas itu apakah sudah dipetakan sedemikian rupa? Karena sudah menjadi salah satu poin penting dari Astacita. Yaitu poin ke-6 gitu ya. Membangun dari desa, membangun dari bawah. Siapa yang ditempatkan pionirnya ini yang menjadi menteri? Wah mennya itu siapa? Itu yang harus menjadi pertanyaan kita. Kalau memang ingin perempuan tadi itu istilahnya menjadi role model. Kalau saya sudah membuktikan ya di tataran akar rumput, baik itu di komunitas iklim maupun di desa inovasi, desa derdas, itu benar-benar perempuan itu menjadi leading sectornya gitu. Dan kalau mengeksekusi program-program itu luar biasa itu, beyond hours gitu. Jadi tidak terbatas dengan katakan harus bekerja dari pagi sampai sore jam 3, jam 4. Tidak, lanjut mereka itu. Nah ini yang menyenangkan dari sosok atau karakter perempuan secara umum ya. Dan saya positif gitu. Kalau Pak Prabowo mungkin menambah jumlah perempuan, tidak sekedar berhenti di hitungan mungkin sekarang ini jumlahnya sekitar 12 ya. 12, 11, 12, 13 mungkin itu. Jadi memang harus signifikan gitu jumlahnya. Karena perempuan dengan laki-laki secara demografi kita gitu jumlah penduduk itu selisihnya sangat amat tipis. 4, 9, 5, 1 kalau nggak salah ya. 49 persen, 51 mungkin 0 koma gitu. Jadi artinya memang representasi perempuan baik di legislatif, di eksekutif maupun di yudikatif itu harusnya balance. Ini masih senjang sebetulnya. Khususnya di eksekutif Mas Radi, itu memang perempuan tidak banyak yang diletakkan di pos-pos kunci yang strategis. Biasanya seperti itu kita sampai tahun 2024 ini menunjukkan hal seperti itu. Oke, tadi Mbak Wi bicara soal regenerasi, saya tanyakan juga ke Putri, di Golkar gimana regenerasi di sejauh ini? Kalau kita lihat dari 3 orang yang kemarin sudah dipanggil di Partai Golkar, satu merupakan tokoh senior ya Mbak Mutia kan sudah 3 periode menjabat sebagai anggota DPR RI dan beliau memang kemarin selama 5 tahun berkiprah sebagai Ketua Komisi 1. Yang notabene memang itu bidangnya laki-laki, intelijen, pertahanan. Kita tahu beliau bermitra dengan PNI dan juga BIN. Jadi di sini merupakan hal yang juga sangat strategis apabila Pak Prabowo akhirnya mempercayakan beliau sesuai dengan bidangnya kemarin di Komisi 1. untuk hal-hal yang tadi Prof. Yui sebutkan bersifat sangat maskulin ataupun misalnya biasanya diisi oleh laki-laki gitu. Jadi ya kita berharap ini merupakan salah satu contoh bahwa dalam hal yang sentral dan juga merupakan topik yang sangat penting dalam pemerintahan pun akhirnya nanti perempuan diberikan kepercayaan. Dan kalau Mbak Roro dan Mbak Kristina kebetulan beliau berdua dilantik bersama saya di periode yang lalu sebagai anggota DPR dan Mbak Roro dan Mbak Kristina ini kan mempunyai fokus yang sangat berbeda gitu. Kemarin Mbak Kristina berasal dari daerah pemilihan Jakarta II yang meliputi luar negeri juga. Beliau juga sangat concern terhadap perlindungan pekerja migran kita dan selama beliau bertugas selama lima tahun itu sudah banyak sekali tenaga kerja kita terutama tenaga kerja perempuan yang diadvokasi oleh beliau dan juga diselamatkan dari problem-problem yang terjadi pada mereka di luar negeri. Kalau Mbak Roro seumuran dengan saya beliau juga sangat fokus pada isu energi dan juga lingkungan hidup karena beliau bertugas di Komisi 7 dan juga di BKSAP di Badan Kerja Samantar Parlemen jadi kami sering berpergian bersama ke forum-forum internasional untuk menyuarakan terkait dengan kepentingan ekonomi dan juga keuangan dari Indonesia di berbagai forum. Jadi kalau regenerasi dari sisi senioritas di partai kita sudah bisa melihat spektrumnya dan dari segi umur juga ada yang paling muda seusia saya Mbak Roro sampai dengan yang lebih senior yaitu Mbak Kristina dan juga Mbak Mutia. Jadi regenerasi itu terjadi di partai kami sendiri dan tentu kami sangat mengapresiasi bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran melihat ini menjadi sebagai salah satu hal yang harus ditonjolkan juga dari kabinet beliau. Oke, Put kalau tadi Anda sudah menjelaskan soal technical skill ya saya juga harus tanyakan soal political skill seorang perempuan di kabinet Prabowo nanti. Nah, menurut Anda sebagai pribadi yang tumbuh sebagai politisi begitu di partai Golkar seberapa besar nantinya peran seorang perempuan ini di pemerintahan presiden presiden terpilih Prabowo Subianto nantinya kalau menurut Anda? Iya. Kalau soal political skill tentu sebagai seorang anggota DPR ya yang sudah menjabat beberapa periode kami kan dibiasakan untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan mitra-mitra termasuk juga kementerian dan sebagai anggota DPR juga tentu tuh foksi utama kami adalah untuk fungsi pengawasan legislasi dan anggaran. Jadi terkait dengan komunikasi kepada para birokrat untuk bagaimana program prioritas bisa berjalan bagaimana mata anggarannya bisa kita rencanakan di tahun sebelumnya atau bagaimana misalnya legislasi yang kita susun dan bahas bersama pemerintah di DPR itu sesuai dengan aspirasi masyarakat itu kan tentu membutuhkan skill-skill politik yang beliau bertiga ini sudah lalui selama menjadi anggota DPR. Apalagi saya sangat percaya bahwa kalau perempuan bisa terpilih dan juga berkontribusi lebih aktif di dunia politik seperti berbagai riset telah ditunjukkan juga bahwa produktivitas suatu negara itu akan meningkat nantinya karena seperti yang Prof. Bibi tadi sampaikan perempuan cenderung lebih teknis, lebih detail dalam membahas suatu permasalahan dan juga sangat berkomitmen tinggi terhadap pekerjaannya apabila diberikan amanah. Jadi berbagai penelitian ini tentu insya Allah nanti akan kita lihat dari performanya para kader-kader perempuan dari Partai Golkar dan tentu juga seluruh perempuan yang kemarin telah dipanggil oleh Pak Prabowo dan kita juga sangat berharap nantinya seluruh target-target perekonomian kita bisa tercapai produk domestik bruto kita juga bisa meningkat karena berdeskarakan riset juga kalau misalnya perempuan dilibatkan lebih PDB secara global kita bisa meningkat 20%. Jadi kalau secara global saja seperti itu insya Allah di Indonesia nanti juga bisa benar-benar terrealitasi. Oke, saya tadi sempat bertanya sebelum jeda kepada penara sumber saya pagi hari ini saya akan terlebih dahulu bertanya ke Mbak Wi, Ibu Situ Sikron Mbak Wi, kalau lihat 108 posturnya kan besar ya gemuk begitu tapi kan diharapkan kalau gemuk itu kan susah bergerak analoginya seperti itu tapi diharapkan gemuk tapi lincah harapan itu bisa terwujud nggak kira-kira dengan postur yang besar ini 108 calon menteri, wakil menteri dan kepala badannya sudah dipanggil Mbak Wi Ya Mbak Wi audionya sepertinya belum terbuka, oke baik Ya, baik silahkan Mbak Wi Lembaga kementerian yang dimekarkan seperti ini bukan tanpa resiko Mas Radi ini harus memetakkan secara precise ya secara akurat ini negara unik arsi pelagu, kepulauan gitu ya berjajar daerah-daerah dengan karakteristik khasanya lalu semua urusan diurus oleh pemerintah pusat yang notabene punya masalah rentang kendali ini, ini karena penelitian saya daerah perbatasan sejak tahun 2020 sampai kemarin launching buku ya kita merasakan betapa daerah-daerah yang dikelola langsung gitu ya program-program pembangunannya oleh kementerian lembaga terkait gitu maka ketergantungannya itu sangat amat besar padahal gitu ya prospek ke depan untuk Indonesia emas mau tidak mau mulai sekarang meskipun agak terlambat daerah ini harus mandiri daerah ini harus mampu mengelola gitu ya semua aset dan apa yang sudah diserahkan urusan yang menjadi kewenangan tadi itu dilakukan secara proper kalau sekarang kementerian lembaga digemukkan dibentuk yang baru-baru lagi badan, institusi apapun yang ada dimekarkan yang mungkin di merger dan sebagainya itu bagaimana nanti prakteknya ke bawah kan gitu ya nah ini yang menjadi pemikiran kita dan tentunya untuk orkestrasi ini ibarat apa-apa gelaran simfoni itu jangan sampai muncul nada sumbang dipertaruhkan gitu ya leadership atau pemimpin dan kepemimpinannya Pak Prabowo itu betul-betul mampu meramu variatifnya keragaman latar belakang dari semua gitu para pembantunya gitu menteri-menteri ini untuk mengikuti idealisme Pak Prabowo untuk mengikuti cara visionernya Pak Prabowo gitu ya untuk membangun negara bangsa ini yang tidak hanya para pembantu cinta pada dirinya tapi cinta sepenuh hati dengan NKRI kan gitu ini masalahnya Pak Prabowo mau lari agak kencang memerankan diri Indonesia ini di lingkungan ASEAN lingkungan Asia Pasifik, lingkungan global, internasional nah tentu domestiknya ini harus keren dulu kan gitu ya supaya tampilan kita itu tidak carut-marut kan gitu lah ini yang saat ini dalam tempo yang mungkin tidak terlalu lama tidak hanya 100 hari mungkin 1 semester pertama 6 bulan pertama dipastikan take offnya itu jelas gitu ya jangan baru mau take off terjadi bongkar pasang kabinet lagi kan gitu karena ternyata meleset dan sebagainya maka pembekalan saat ini itu mungkin dalam satu tarikan nafas untuk meyakinkan, memastikan, membekali gitu ya bahwa ke depan semua tugas tanggung jawab dan fungsi dari para menteri, wakil menteri, kepala badan dan sebagainya tadi itu tidak ringan maka sudah dipastikan jangan coba-coba uji coba, trial and error kelihatannya mumpuni tapi ternyata tidak tahu bagaimana memimpin birokrasi ini birokrasi mas jangan dianggap seorang yang berhasil memimpin seperti Gojek gitu ya kementerian pendidikan ini saya harus straight forward aja penilaian dari berbagai kalangan nilainya adalah merah rapat merah untuk kemendikbud itu satu con nah ini jangan diulang lagi jangan diulang lagi baik, ini pembekalan hari ini itu ibarat persiapan seorang maestro besar musisi musisi maestro besar yang akan konser yang akan membuka pagelaran besarnya begitu sehingga harus ada rehearse bagi para anggota apa namanya musiknya begitu ya ada yang membawa alat musik ini dan itu begitu ada 108 kalau tadi Mbak Wim menganalogikan jangan sampai konser besar ini seorang musisi besar ini ada nada sumbang dalam 5 tahun ke depan ini tentu saja tidak mudah mengorkestrasi 108 orang ini dengan berbagai karakter karakternya juga di breakdown lagi karakter partai politiknya karakter individunya ini tidak tidak gampang itu saya tanya ke Putri kalau dengan berbagai karakter dengan berbagai karakter individu dan juga partai politik yang beragam 108 itu kan bukan jumlah yang sedikit kalau menjaga agar tidak ada nada sumbang 5 tahun ke depan dari Golkar saja dulu ini karakternya sudah bisa kita lihat gitu kalau komunikasi antar partai juga bagaimana untuk menjaga agar tidak ada nada sumbang begitu Put? kita kan melihat ya bahwa setelah field press ini Pak Prabowo langsung mendengungkan pesan-pesan untuk kedamaian bagaimana kita harus langsung fokus pada target-target ke depan bagaimana konsolidasi perpolitikan kita juga harus langsung berlanjut pasca kemarin banyak yang terpecah karena field press jadi beliau ini memang seorang yang sudah sangat matang dalam hal berpolitik tentunya sebagai seorang negarawan juga sehingga faktor komunikasi itu tentu dan leadership kepemimpinan itu bukan hal yang perlu kita pertanyakan lagi apalagi beliau adalah seorang pendiri partai politik yang juga sudah lama dulu berkiprah di partai Golkar sebelum akhirnya juga menjadi ketua umum partai Gerindra sampai dengan hari ini jadi pengalaman beliau nantinya dalam mengelola faksi-faksi yang ada karena ya memang partai saya juga terkenal dengan faksi-faksinya dan tentu hal seperti itu juga terjadi di partai beliau dan kita melihat bagaimana soliditas dari partai Gerindra itu pada hari ini itu bisa menjadi cerminan dari bagaimana nanti Pak Prabowo bisa mengelola seluruh elemen yang ada di kabinetnya beliau dari mulai unsur partai politik dan juga berbagai unsur profesional lainnya seperti akademisi dan juga pegiat masyarakat jadi ya ini tentu menjadi harapan apalagi beliau juga dibantu oleh Mas Gibran sebagai Wakil Presiden terpilih yang nantinya juga pasti akan membawa gaya-gaya anak muda yang mungkin lebih taktis ataupun lebih cepat dan efisien dalam menjalankan tugas-tugas birokratisnya nanti jadi ya kita tunggu tentu gebrakan-gebrakan dari beliau dan apabila nanti komunikasi yang sekarang sudah berlangsung di antara partai-partai Koalisi Indonesia Maju Plus Plus yang sekarang sudah menerima gabungan dari partai-partai yang terdahulu belum masuk dalam Koalisi Indonesia Maju dan komunikasi juga terus berjalan dengan partai-partai politik lain jadi tentu kita berharap suara-suara sumbang yang tadi Mas Radis sampaikan itu bisa diminimalisir sehingga orkestrasi dari kebijakan itu nanti bisa langsung menghasilkan hal-hal yang positif untuk masyarakat Indonesia oke itu optimisme dari partai Golkar yang diwakili oleh Putri bahwa partai Golkar sebagai partai yang juga sudah lama berada di pemerintahan ditambah apa namanya rekam jejak dan pengalaman Pak Prabowo yang juga sempat berada di partai Golkar dan kini memimpin partai Gerindra ini optimisme yang sama-sama kita juga harus amini begitu ya kalau memang optimis dengan 108 orang ini ya bisa kerja cepat juga bisa dibuktikan kepada masyarakat akhirnya bisa mengaplikasikan program-program kerjanya dengan baik untuk mencapai masyarakat nah nanti setelah jeda saya bicara juga soal idealisme Pak Prabowo bahwa kemarin tadi sempat disinggung juga nama Mas Gibran sempat ditanya sama wartawan gimana saat ini kabinet Pak Prabowo itu apakah juga ada konsultasi dengan Pak Jokowi katanya ada saran nah ini yang saya akan tanyakan selanjutnya idealisme seorang Prabowo Subianto dengan misi keberlanjutannya dari program pemerintahan sebelumnya dari Pak Jokowi apakah ini juga bisa ngeblend begitu bisa ngeblend dengan baik antara programnya Pak Jokowi yang dilanjutkan dengan idealismenya Pak Prabowo saya akan bahas ini setelah jeda di Breaking News Kompas TV tetaplah bersama kami kita akan lanjutkan kembali perbincangan dengan sejumlah narasumber saya Ibu Siti Zuhro dan Mbak Putri Komarudin ini tadi saya sempat menyinggung soal idealismenya Prabowo Subianto Mbak Wi, begitu dengan misi keberlanjutan yang diemban juga oleh Prabowo Subianto pada saat Pilpres lalu dan ini coba diwujudkan dengan adanya 15 atau 16 ya saya hitung Menteri yang ada di Kabinet Indonesia Majunya Pak Jokowi Nah dengan postur yang besar begitu dengan 15 sampai 16 ya saya koreksi kalau saya salah itu ada Menteri-Menterinya Pak Jokowi misi keberlanjutan ini apakah bisa seiring berjalan dengan idealismenya Pak Prabowo apa justru akan mengaburkan idealismenya nanti? Jangan-jangan Permasalahannya ada di situ jadi poin krusialnya di situ bagaimana Pak Prabowo dengan talentanya itu mampu menyeimbangkan antara apa yang menjadi visi-misi programnya mimpi besarnya ya tentang Indonesia, tentang NKRI ini dengan realitas di mana dia harus melakukan kompromi-kompromi politik untuk secara konsisten melanjutkan programnya Pak Jokowi Dodo itu satu contoh kemarin itu saya hitung di hari pertama rekrutmen pemanggilan para calon menteri itu sekitar 14 yang masuk 14 incumbent jadi incumbent artinya adalah menteri existing yang akan diundang kembali untuk menjadi menteri atau menko kan gitu itu 14 itu tidak alang kepalang untuk satu jumlah hanya melanjutkan gitu ya mungkin kalau sekedar 1, 2, 3 itu wajar tapi 14 belum terhitung hari keduanya itu menurut saya sangat banyak sangat banyak berarti memang tidak basah-basi Pak Prabowo dalam hal ini untuk secara konsisten melanjutkan programnya Pak Jokowi dan itu tidak hanya sekedar dikatakan tapi sekaligus orangnya juga diboyong ke pemerintahnya yang datang ini satu komitmen yang luar biasa tinggal pertanyaan selanjutnya legisi apa yang mau dilanjutkan kan itu hal-hal yang masih kontroversial seperti ini apakah mau dilanjutkan nah itu yang harus clear betul karena kita tidak tahu format yang jelasnya dari Pak Prabowo ya rezim akan datang ini kelanjutan dan mungkin visi besar untuk menghadirkan Indonesia di kancah internasional itu seperti apa gitu kan kalau di Pak Jokowi sudah kelihatan segitu saja kan gitu tapi Pak Prabowo ini yang kesannya bahwa dia dihormati di internasional itu yang seperti apa kalau domestiknya seperti ini nah ini yang belum istilahnya belum kompatibel gitu ya antara idealisme tadi itu dengan existing kondisi kita dalam negeri atau domestik oke Put kalau gitu bagaimana menyeimbangkan antara program keberlanjutan dengan idealisme seorang presiden terpilih kita ya program keberlanjutan kan memang sudah seringkali disampaikan juga oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran pada saat kampanye Pilpres kemarin kan termasuk juga pada saat kebat karena beliau berdua juga percaya bahwa apa yang telah diberikan oleh Pak Jokowi dan Ciai Ma'ruf fondasinya itu menjadi salah satu andalan buat beliau untuk melanjutkan program-program misalnya infrastruktur yang secara masif dibangun kemarin terus kita juga berhasil keluar dari COVID walaupun dengan berbagai tantangan sekarang ketenaga kerjaan yang masih harus terus digunjot industri kita dan tentu program hilirisasi Pak Jokowi yang juga nanti akan dilanjutkan di masa Pak Prabowo dan juga Mas Gibran tapi idealismenya beliau juga masih sangat kental ketara gitu misalnya bagaimana beliau ingin mempunyai program yang selama ini belum ada salah satunya seperti program makan bergizi gratis yang menurut beliau adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah terkait dengan kesehatan dan juga optimalisasi dari pertumbuhan kembang anak-anak Indonesia sehingga nanti mereka bisa menjadi SDM yang mumpuni sehingga pendidikan yang nanti diterima bisa diserap dengan baik dan mereka bisa menjadi salah satu sektor andalan karena memang selama ini kan kita masih bergantung pada sektor SBA atau sumber daya alam sementara untuk menjadi negara maju SDM itu menjadi salah satu faktor ataupun tolak ukur bagaimana negara itu bisa benar-benar berkembang jadi idealismenya itu tentu pasti masih ada sambil juga nanti bagaimana program-program yang sudah baik dijalankan oleh Pak Jokowi dan juga Kiai Maruf itu bisa berlanjut pada masa pemerintahannya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran oke kalau Pak Jokowi dikenal sebagai bapak pembangunan infrastruktur karena memang program andalannya Pak Jokowi itu kan dari dulu memang membangun berbagai infrastruktur menyambungkan jalan dari pulau ke pulau dari laut ke laut begitu ya ini kalau saya lihat idealismenya Pak Prabowo tadi Putri sudah katakan melalui makan bergizi gratis itu ini perbaikan SDM nanti saya akan tanyakan juga ke Mbak Titi bagaimana idealisme Pak Prabowo ini perbaikan SDM ini juga bisa akhirnya diingat sebagai legacy ke depan tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV kami akan bahas setelah judah kita lanjutkan perbincangan dan salah satu narusumber saya kayaknya akan ada agenda lain Putri jadi saya akan langsung bertanya sedikit ke Putri ini kalau tadi saya sempat singgung Anda mengatakan bahwa Pak Prabowo itu idealismenya adalah perbaikan SDM melalui program makan bergizi gratis gitu lah kemudian apakah ini nantinya kalau Putri memandang ke depan secara visioner gitu akan menjadi legacy yang diingat oleh masyarakat kita oleh merahat Indonesia ya tentu akan menjadi sangat penting terutama dalam menekan angka kematian ibu dan anak tentunya yang masih tinggi pada saat ini di Indonesia dan juga angka stunting kita yang banyak juga menghambat pertumbuhan ekonomi terutama di daerah terpelosok dan tertinggal kita sekarang jadi memang untuk pemerataan pembangunan selain pembangunan infrastruktur yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi sedemikian rupa selama 10 tahun kita juga sangat penting untuk mengejar ketertinggalan kita pada pembangunan SDM kalau kita lihat negara-negara tetangga kita yang sudah maju misalnya seperti Singapura dan Malaysia mereka punya sistem pendidikan yang sangat baik dan tentu paling penting adalah kontrol dari gizi yang diserap oleh anak-anaknya jadi itulah yang berusaha untuk direalisasi di masa pemerintahnya Pak Prabowo dan Mas Gibran dan saya yakin sekali bahwa ini akan menjadi legacy yang sangat baik untuk dilanjutkan oleh pemerintahan yang akan datang oke terima kasih Putri Komarudin luas ekjian partai Golkar sudah bergabung di Breaking News Kompas TV nanti kita akan undang-undang lagi kita berbincang-bincang lagi masih panjang perjalanannya Pak Prabowo lima tahun ke depan jadi saya akan terus berbincang-bincang lagi sama Putri ke depan terima kasih ya Put terima kasih Pak Wiwi Mas Radhi Assalamualaikum Waalaikumsalam dan saya akan lanjutkan dengan Ibu Suti Zuro Mbak Wi kalau tadi bicara soal perbaikan SDM kalau kata Putri tadi ini jadi sepertinya akan jadi legacy yang diingat begitu oleh masyarakat ya seperti halnya kita mengingat legasinya Pak Jokowi dengan infrastrukturnya tapi saya juga teringat dengan programnya Pak Jokowi di era awal beliau memimpin ada program reformasi mental namanya ini juga kan sebenarnya menitik beratkan kepada SDM dan ada lagi sekarang perbaikan SDM melalui gizi karena ada makanan bergizi gratis Anda melihat hal-hal semacam ini bisa mengubah apa ya sumber daya manusia kita ke arah yang lebih baik pertanyaannya apakah akankah itu mengubah secara signifikan ya itu dia tidak mampu menciptakan SDM mengunggul kan itu sebenarnya lah kalau tadi contohnya Pak Jokowi Dodo di era pertamanya melalui program 9 program nawacita plus revolusi mental ternyata kan mental tidak bisa dilanjutkan gitu ya di BDD kedua sama sekali tidak mendengar lagi kita tentang revolusi mental itu maka digantikan dengan 5 unggulan program unggulan yang tentu itu hanya mencakup infrastruktur investasi lalu reformasi birokrasi nasional ABPN yang efektif lalu kalau tidak salah juga menarik investor kan gitu ya itu saja yang dilakukan jadi tidak ada kesinambungan apa yang dilakukan di periode pertama dengan selanjutnya dengan revolusi mental lah saya khawatir apakah memberikan gizi apa memberikan makan gratis plus susu gratis seperti ini ini akan secara apa ya fundamental bisa menjadi opsi solusi ya bagi permasalahan kemiskinan di Indonesia menurut saya tidak karena sebetulnya kebijakan ini tambah sulam saja kalau itu dilakukan coba kita tengok sebetulnya permasalahan yang sebenarnya sampai ke akarnya itu adalah bagaimana meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tidak beruntung secara ekonomi dan pendidikan itu sosial ekonomi itu jadi betul-betul basic neednya pelayanan dasarnya itu terpenuhi Mas Rida nah itu itu yang penting sebetulnya jadi basic neednya pelayanan dasarnya itu terpenuhi jadi kalau dia perlu pendidikan dia juga ada bantuan dari pemerintah tidak segedar kamuflase kartu pintar kartu cerdas gitu ya lalu juga healthcare gitu ya kesehatan melalui BPJS dan sebagainya itu dipetakan dengan sangat rapi jangan tambah sulam terutama masyarakat yang masih sulit mendapatkan air bersih tidak perlu 4 sehat 5 sempurna lagi air bersih saja susah ini dulu yang diberikan solusi-solusinya bagaimana masyarakat yang diperbatasan pulau terluar yang hidupnya luar biasa sangat mengenaskan gitu kan itu dulu yang ditacing yang disentuh kan gitu baru ada katakan itu yang menurut saya mungkin roadmapnya itu dilakukan pemetaan dilakukan pasti negara sudah punya data itu tinggal bagaimana membuat tahapan-tahapan yang sangat terukur sehingga katakan mungkin 100 hari pertama identifikasi dan melakukan prioritas jadi penekanan terhadap program-program unggulan tertentu yang bisa langsung bisa dilihatkan gitu terus satu semester pertama 6 bulan pertama 1 tahun pertama dan seterusnya gitu ya dengan catatan tidak ada bongkar pasang dari kabinet dan sebagainya maka inilah sebetulnya waktu-waktu menjelang pelantikan penetapan menteri dan wakil menteri pimpinan lembaga badan dan sebagainya itu dipastikan betul-betul adalah orang yang tidak lalu surut ketika melihat birokrasi Indonesia yang masih perlu dibenahikan itu jangan melihat mereka yang memimpin perusahaan perusahaan kan bukan NKRI hanya perusahaan segitu aja begitu ya begitu pegang birokrasi dia itu sampai biasanya kakinya di bawah-bawah nah itu paham gak kira-kira ketika memimpin birokrasi yang sangat rumit seperti itu saya tidak mengatakan pada yang sudah incoming tapi yang baru-baru tadi itu langsung masuk ke birokrasi Indonesia yang sangat komplikated seperti itu lah ini yang mungkin menjadi concern kita Mas Rida tapi jika kita ingin menaruh optimisme begitu Mbak Wi kira-kira untuk Pak Prabowo selama 5 tahun ke depan dengan program perbaikan SDM tadi ada program makan bergizi gratis begitu saya melihat postur fiskal yang begitu besar untuk program ini sangat dibutuhkan dengan demikian juga 15 atau 14 ya kalau Mbak Wi tadi menghitung menteri-menterinya Pak Jokowi terutama ini mayoritas dari menteri-menteri di bidang ekonomi apakah kalau kita ingin menaruhi optimisme apakah itu bisa juga berjalan dengan baik karena yang tahu benar-benar postur fiskal itu kan tentu saja menteri-menteri ekonominya Pak Jokowi di kondisi sekarang ini yang real nah apakah itu juga jadi upaya Pak Prabowo juga untuk program ini supaya establish 5 tahun ke depan dan bisa berhasil mencapai gagasannya ke masyarakat iya tentu pertimbangan-pertimbangan tadi kalau ini kan akseleratif bahwa yang akan dilakukan Pak Prabowo ini bukan business as usual mengharapkan adanya semacam thinking out of the box gitu ya jadi inovatif lebih proaktif kreatif inovatif kan gitu sehingga bisa betul-betul agak gaspol gitu nah dengan catatan 14 sekitar 14 16 menteri yang existing masih dilanjutkan itu apalagi mereka duduk di posisi-posisi kementerian yang sangat amat strategis gitu ya ya mungkin bisa di-pack up dari situ hanya penekanannya tidak bisa cuma one track bisa double triple track gitu ya jadi kalaupun sudah ada kebijakan makan minum gratis ya bergizi tapi diarahkan pertama kali ke daerah-daerah yang betul-betul dimana desa itu tertinggal gitu ya daerah itu tertinggal kan gitu bukan di pulau jawa di jakarta eksersis lagi tidak tidak perlu kalau menurut saya tapi ke desa yang tertinggal daerah yang tertinggal itu yang betul-betul difokuskan lalu tidak cukup hanya memberikan makan minum gratis tapi bagaimana sekarang mendampingi mengawal agar pemda sampai ke pemerintah desa itu melakukan inovasi-inovasi sehingga pemberdayaan masyarakat itu juga menjadi konsen bersama antara pemda pemdes gitu ya dengan pemerintah nasional kan itu sebetulnya nah ini yang terkesan ini mohon maaf harus saya sampaikan terkesan jalan masing-masing mas jadi pemerintah nasional ngapain provinsi ngapain kabupaten kota ngapain desa ngapain kan gitu nah itu tidak boleh harus menjadi satu kesatuan yang kontinem karena apa kita mau terbang bersama menjadi penyongsong Indonesia mas resikonya apa maka dibuat satu pembangunan yang integrated kolaboratif and integrated tadi itu birokrasi harus dikelola gitu secara adaptif agile gitu ya dimana pemimpin birokrasi jadi pimpinan tertinggi dari birokrasi tadi itu entah itu kementerian atau lembaga gitu ya ini diharapkan betul-betul memahami itu gitu jadi tidak sedang memimpin perusahaan tapi memimpin birokrasi Indonesia gitu itu yang kita harapkan dan selalu soalnya kita itu akhirnya kecele gitu ya orang yang dianggap hebat di luar karena cuman perusahaan kecil dan sebagainya dibawa ke satu birokrasi mereka keluh kesah dan berat gitu ya melihat bagaimana ini mau dilakukan inovasi dilakukan satu kebijakan kebijakan yang melompat atau out of the box seperti itu nah ini ya mulai istilahnya itu ditantang lah oleh Pak Prabowo kepada para pembantunya itu ditanyakan dan sebagainya dan lalu dipresentasikan bagaimana gambaran besarnya makronya memahami Indonesia ketika mereka nanti akan memimpin birokrasi di Indonesia ini itu menurut saya lebih bagus jadi mungkin Pak Prabowo lebih antisipatif dalam hal ini secara mental mereka dipersiapkan secara fisik secara mental secara manajerial gitu ya jadi harus punya manajerial yang bagus gitu ya karena eksekutif harus mengeksekusi kan itu termasuk juga men-challenge mereka mampu gak menorkestrasi pemda-pemda ini yang tadi dikatakan Mbak Wiwi karena kalau betul jalan sendiri-sendiri bahaya juga Pak Prabowo sudah punya postur yang besar ditambah harus mengkoordinasikan pemda-pemda pemprov-pemprov gitu ya di berbagai daerah otonomi daerah memang satu hal yang baik ini perlu diapresiasi harus ada apa namanya secara mikro yang mengurusi daerah itu masing-masing tapi jika bekerja sendiri-sendiri juga tidak tidak baik juga nah ini bagaimana juga cara-cara yang dilakukan Pak Prabowo nantinya untuk bisa mengoperasi pemda-pemda ini kalau Pak Jokowi kan dulu rajin mengumpulkan kepala-kepala daerah periodik secara periodik satu bulan sekali dua bulan sekali dipanggil ke istana untuk berkumpul apakah cara-cara ini juga masih tetap efektif untuk menjaga apa keberlanjutan program termasuk juga mengorkestrasi kepentingan-kepentingan yang juga ada di daerah nanti akan saya tanyakan ke Mbak Siti Zuro Mbak Wewi tapi setelah jeda di Breaking News Kompas TV tetaplah bersamakan Kembali di Breaking News Kompas TV sambil menunggu proses pembekalan apa hasilnya terhadap para calon menteri dan wakil menteri serta kepala badan yang sedang berlangsung di hambalang kediaman presiden terpilih Prabowo Subianto kita lanjutkan berbincangan bersama analis politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional MRIN Siti Zuro Mbak Wewi kalau tadi saya tanyakan soal apa namanya keberlanjutan begitu ya ini dari seorang Prabowo Subianto melihat bahwa program keberlanjutan ini bisa bisa disinkronisasikan dengan pemerintah-pemerintah daerah kalau dulu Pak Jokowi kan punya pola untuk menganggil periodik gitu ya para kepala daerah untuk menjalin komunikasi dengan baik dengan mereka supaya program-program pemerintah pusat juga tidak hanya tersentralisasi di pusat tapi juga terdistribusi ke daerah pola ini pola yang sama ini apakah masih efektif jika nanti dilakukan oleh Pak Prabowo sebenarnya untuk pengelolaan daerah itu Pemda ada undang-undang Pemda undang-undang 23 tahun 2014 jadi dalam hal ini sebetulnya koordinasi pembinaan dan pengawasan dilakukan secara berjenjang pemerintah nasional atau pemerintah pusat melakukan koordinasi pembinaan dan pengawasan itu terhadap provinsi seluruh Indonesia dan provinsi melakukan hal yang sama koordinasi pembinaan dan pengawasan terhadap kabupaten kota yang ada di wilayahnya kan itu ya jadi berjenjang seperti itu maka sebetulnya pemerintah provinsi itu melakukan dual rules ya jadi rangkap jabatan dia sebagai wakil pemerintah nasional dan dia sebagai juga pemerintahan otonom gitu ya untuk provinsi maka itu yang harus difungsikan atau dilakukan oleh provinsi lah masalahnya setelah kita lakukan pendelitian kajian karena memang kerjanya penelitian mulai di lembaga ilmu pengetahuan Indonesia LIPI sampai sekarang BRIN BRIN ini juga dua tahun terakhir kami melanjutkan penelitian tahun 2020 ya yaitu daerah perbatasan seperti apa sebetulnya lah pembinaan pengawasan yang secara berjenjang tadi itu yang ternyata agak sulit dilakukan apalagi kalau jaraknya jauh banget gitu kan maka lalu karena kita ini pegawai negeri abdi negara abdi masyarakat dan melakukan penelitian dan uangnya dari negara tentu kita lakukan rekomendasi rekomendasi dari hasil penelitian itu untuk perbaikan perbaikan ke depan nah alhamdulillah sudah ada bukunya perbatasan yang juga melihat bagaimana pemerintahan daerah di perbatasan itu melakukan tusinya tugas pokok fungsinya tadi itu lah ini yang perlu ada perbaikan perbaikan tadi itu untuk baik di tataran payung hukumnya maupun implementasi yang dilakukan oleh pemerintah nasional provinsi maupun kabupaten dan kota ini antara lain maka Pak Prabowo kalau menarik seluruhnya urusan menjadi urusannya pemerintah nasional maka resikonya kehadiran dari pemerintah nasional itu harus efektif super efektif harus efektif jadi dia memberikan pembinaan pengawalan pembimbingan bagaimana membuat kapasitas pemerintah daerah itu betul-betul efektif bagus bagaimana membuat mendorong agar pemda-pemda itu menjadi pemda yang governability mampu mengekskusi program-program yang oke kemarin dikombinasikan antara pelaksanaan utonomi daerah dengan pilkada langsung kurang nyambung mas jadi kurang nyambungnya apa pemimpin daerah yang dihasilkan dengan asumsi adalah orang-orang yang akan amanah membangun daerah itu meleset ternyata karena apa politiknya sangat uang pilkadanya sangat didominasi oleh politik uang politik transaksional food buying sehingga target-target tadi itu meleset sehingga tidak ada korelasi yang positif antara pilkada langsung yang notabene dari rakyat oleh rakyat tadi itu dengan munculnya pemimpin daerah yang betul-betul amanah yang tentu yang tidak di OTT oleh KPK OTT-nya sekarang banyak sekali ini yang artinya pengawasan itu yang tidak dilakukan secara efektif selama ini jadi bagaimana pengawasan dari pusat ke daerah dari provinsi ke kabupaten di kota oke ini berarti kalau saya lihat seorang mendagrinya ini harus paket lengkap paket komplit karena kan ini yang mengawasi yang mengordinasikan juga daerah-daerah pemda-pemda ini termasuk ekonomi daerah ini harus paket lengkap ini jadi Pak Prabowo juga ke depan memberikan arahan kepada seorang mendagrin untuk punya paket lengkap mengordinasikan semua program-program nasional dengan kuat kepada daerah sehingga daerah juga bisa ya bukan hanya bisa apa bisa sinkron tapi bisa menjalankan bisa mempraktikan apa yang diinginkan oleh pak Prabowo perlu seni tersendiri masih sedikit aja perlu seni tersendiri antara bagaimana memberikan kepercayaan membangun daerah itu kepada daerah dengan tentunya kontrol yang terus dilakukan untuk hanya memastikan bahwa perjalanan pemerintahan daerah itu betul-betul well on the right track tidak jalan masing-masing ya jangan tidak nyambung mas antara rencana pembangunan daerah dengan pembangunan nasional tidak nyambung gitu ini yang tidak bagus mungkin baik baik terima kasih analis politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Siti Suros telah berbagi perspektifnya di Breaking News Kompas TV kita akan jumpa lagi dan masih panjang kita akan ngobrol-ngobrol lagi nanti lebih lengkap soal kabinetnya pak Prabowo terima kasih mbak Wi sampai jumpa lagi sehat-sehat